Intro Bantu mendampingi pembelajaran daring, Satgas TMMD Sambangi Rumah Siswa Kendala sistem pembelajaran daring adalah perlunya pendamping yang mampu membantu pemahaman anak, sementara tak semua orang tua mampu mendampingi putranya. Perhatian dengan hal itu, Satgas Sambangi Rumah Warga untuk membantu pembelajaran. Pandemi Corona menyebabkan siswa harus belajar jarak jauh dengan didampingi orang tua mereka. Sayangnya, tak semua orang tua mampu untuk mendampingi belajar anak. Guna membantu anak-anak Desa Jati Mulyo bisa memahami mata pelajaran, Satgas TMMD datangi Rumah Warga untuk bantu belajar anak. Salah satu siswa kelas 2 SD yang didatangi Satgas TMMD tampak bahagia saat Satgas TMMD membantu mereka untuk mengerjakan tugas sekolah mereka. Sambil bercanda, anak pun dapat memahami isi pelajaran. Tadi belajar bersama TNI ya, Dek? Gimana? Senang enggak? Senang. Diajari apa tadi? Diajari mengisi. Mengisi pelajaran? Tentang pelajaran apa, Dek? Tentang pelajaran. Sini. 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 Tadi TNI ke sini ngapain? Berkunjung ke rumah Bapak Gusmi Anto. Di sini ngapain? Di sini komso, sekalian ikut mengajari belajar anaknya yang bernama Ubaid, kelas 2 SD. Kenapa dilakukan pelajaran di rumah? Karena selama pandemi COVID, kebanyakan metode belajar yang dilakukan adalah jaring. Jadi mereka dapat tugas dari sekolahan melalui HP orang tuanya. Gimana antusiasiswa? Antusiasiswa sangat senang sekali karena dari pertama kali belajar di rumah setara. Terima kasih. Kendala pandemi yang berlangsung setahun lebih membuat anak-anak semakin rindu untuk bertatap muka dengan para guru mereka. Namun apa yang menjadi ketentuan harus diindahkan agar pandemi segera berakhir. Tim Liputan Botik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!